Intro BCL langis di beberapa event Anang Hermansa beri pesan menawa ini Asanti dan Anang Hermansa menanggapi kembalinya Bunga Citra Lestari ke duniaan hiburan Setelah kepergian asrap Sinclair Penyanyi BCL kembali tampil di layar televisi Dengan hadir di beberapa event Termasuk kemarin di acara Indonesian Idol Pada Senin 2 Maret 2020 lalu Kembalinya Bunga Citra Lestari Untuk berkari di industri hiburan tersebut Mendapat sambutan hangat dari para sahabatnya Anang Hermansa yang juga menjadi juri Misana Adil mengatakan Mendiang Asrap pasti bangga dengan istrinya Dia harus bangkit Apapun juga Almarhum pasti bangga Kalau dia bangkit ujar Anang Hermansa Suami Asanti tersebut mengatakan Perjalanan hidup BCL bersama sang anak Sematawayang yang masih panjang Menjalankan perjalanan hidup yang masih panjang Karena yang dilihat kan penerusnya lanjutnya Anang mengatakan perjuangan BCL bahkan Di masa berduka layak menjadi inspirasi banyak perempuan Indonesia Aku bilang dia layak untuk menjadi inspirasi banyak perempuan di Indonesia Karena dia tegar menghadapi permasalahan yang sangat mendadak Ayah Ariel Hermansa tersebut mengatakan BCL mampu melewati cobaan hidupnya dengan baik Ungi menghadapi ini dengan baik Aku respek sama dia tutur Anang Hermansa Senada dengan itu Asanti juga merasa bangga Dengan perjuangan bunga citra lestari Dalam menghadapi permasalahannya Kalau aku Hamazid banget Dia udah bisa kembali berkarir tutur Asanti Ibunda Arsi tersebut ingin perempuan yang juga akrab di sapa Ungi tersebut Tidak berlarut-larut dengan kesedihan Asanti mengatakan dirinya Mungkin tak akan sekuat BCL jika di posisi yang sama Orang kan gak boleh berlarut-larut sedih Kalau aku di posisi yang mungkin aku gak bisa sukat itu Aku orangnya pasti aduh Tapi gak bagus juga Berlarut-larut dalam kesedihan Asanti berharap BCL dapat melanjutkan hidupnya Serta kembali berkarir di industri Sobis Karena kita yang masih harus melanjutkan hidup kita Perempuan 35 tahun tersebut Lantas menanggapi karirin BCL Setelah masa berkabung ditinggal selamanya Oleh Asrap Singkir Yang aku lihat dia kuat banget ya Profesional Karena mungkin dia udah kontra Ada pekerjaan yang gak bisa ditunda Gak bisa dibatalkan Jadi menurut aku wajar aja Kalau memang harus profesional Tuturnya Meski begitu Asanti juga dapat memahami Jika BCL masih belum sepenuhnya Lepas dari masa dukanya Walaupun memang tidak mungkin Semudah itu Setelah melalui hal yang membuat Sangat bukan hanya sakit dan terluka Tapi kehilangan seseorang Kan itu gak mudah Itulah guess Anang dan Asanti yang memberikan pesan yang begitu menohok bagi kita semua Bagi orang-orang yang mungkin mengkritisi dan tak memaklumi keadaan BCL yang ada yang sampai menghujat Jadi hal-hal tersebut disampaikan Anang adalah bahwa Itu dan Asanti merupakan support agar yang namanya BCL dapat menerima Dan apresiasi juga tentunya karena BCL kuat menghadapi dan melalui masa-masa sulit Ditinggalkan orang terkasih dalam hidupnya Lalu bagaimana kira-kira untuk kalian Jangan lupa kalian komentar di bawah Like dan subscribe Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton